Depok Jawa Barat sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug Cimagis, Ludes terbakar. Satu personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengalami luka akibat terkena ledakan. Api juga menghanguskan dua unit mobil. Api dapat dipadamkan setelah delapan unit mobil dan puluhan personil Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk kawasan penjaringan Jakarta Utara. Kursleting diduga sebagai penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi. Api muncul dari rumah salah seorang warga yang diduga terjadi kursleting. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebanyak 30 rumah Ludes terbakar. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu dan asbest tersebut memudahkan api semakin cepat menyebar. Seorang nenek berusia 70 tahun meninggal dunia dan dibawa ke RS Polri Kramatjati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.